Ini ya, di antara kita semua disini, dua penyelenggara, tiga yang bersentuhan sama masyarakat ya. Saya masyarakatnya, ini akademisi, yang satu agamawan. Nah tanggung jawab ada di dua ini nih sebenarnya nih. Ada di partai politik dan juga kader daripada partai politik dan juga penyelenggara. Yang kunci damai dan tidaknya itu ada di dua unsur ini menurut saya gitu loh. Elitis gitu. Kita masyarakat mah ikut dari atas aja. Kita lihat di atas ribut, ya di bawah pasti rasanya sampai di bawah ribut. Masyarakat itu akan pintar kalau pendidikan di partai politik, pendidikan politik di partai politik kepada kader-kadernya dan kepada pengikut-pengikut kadernya itu berjalan. Itu aja sih dari saya. Penggunaan partai politik manapun, jangan ada buzzer. Itu damai pasti. Ini kan yang bikin rusak buzzer. Alah kayak di bapak gak ada juga. Gak orang kita gak tau. Sama aja semua ini udah. Ini makan ya? Karena sama. Semuanya gak pakai buzzer gitu kan? Anak muda gimana? Menurut saya anak muda apatis karena denial-denial kayak gini. Gak mau lihat. Oh kubusan aja yang pakai. Sini gak. Semua sama udah. Oke teman-teman untuk Pak Mat Al-Katiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu penampilannya hari ini agak beda ya? Iya dong. Jadi abang Jakarta nih? Iya, ayah kebetulan Jakarta nih. Gak cocok, Pak. Gak cocok ya? Gak cocok, gak cocok. Jadi Pak, kamu sebagai anak muda nih. Kira-kira harapannya apa sih sesuai dengan tema kita nih senandung pemilu damai? Harapan mah damai-damai aja. Jangan berantem-berantem kak. Udah capek saya. Saya baca media sosial aja udah capek. Udah pusing ya? Udah pusing saya pengen blog semua tapi gak ada teman nanti media sosial. Gak ada job. Iya. Jadi udahlah tenang-tenang aja kita happy-happy aja pemilu. Namanya juga pesta kan happy-happy. Iya ya namanya pesta, senang-senang. Kemudian ya siap terima semua hasilnya dengan baik gitu ya. Oke, mat cocok kamu jadi caleg. Wih, wih, jangan dong. Ini banyak diperwakilan caleg nih. Kalau saya caleg nanti didapil Bang Roni, Bang Roni kalah. Waduh, ada saingan nih Bang Roni. Sama-sama anak Jakarta. Mat, kamu mewakili anak muda di sini gitu. Apa sih anak muda nih sejujurnya ngeliat pemilu tuh seperti apa sih? Dan apa yang bisa dikontribusikan oleh anak muda untuk pemilu yang damai? Banyak kan anak muda juga kan tingkat partisipasi politiknya cukup tinggi. Tapi yang golput juga banyak loh, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mahfud, Menkopul Hukam, dan juga Pak Tito, Mendagri. Ini ya, di antara kita semua di sini, dua penyelenggara, tiga yang bersentuhan sama masyarakat ya. Kayak masyarakatnya, ini akademisi, yang satu agamawan. Nah tanggung jawab ada di dua ini nih sebenarnya nih. Ada di partai politik dan juga kader daripada partai politik, dan juga penyelenggara. Yang kunci damai dan tidaknya itu ada di dua unsur ini menurut saya gitu loh. Elitis gitu. Kita masyarakat mah ikut dari atas aja. Kita lihat di atas ribut, ya di bawah pasti rasanya sampai di bawah ribut. Kalau sekarang menurut kamu ribut apa damai? Sekarang belum damai, ada yang masih bermimpi untuk satu gerbong kereta aja belum dibalas tuh mimpinya. Ya belum datang mimpinya gila. Iya maksudnya, kebencian itu kan rasa ya. Kebencian, damai, suka cita, apa semua itu rasa ya. Dan rasa itu menyebar. Jadi kalau dari atas itu narasinya adalah gontok-gontokan, musuh-musuhan, dia sampai ke media sosial akan jadi musuh-musuhan, dan media sosial itu algoritma ya. Kita suka pemain bola misalnya Ronaldo deh. Kalau kita sering cari Ronaldo, yang keluar semua Ronaldo gitu. Di timeline kita. Nah berarti kan narasi yang akan kita dapatkan tentang orang lain, semuanya akan sama tiap hari. Itu nyambung sama yang tadi Batiti bilang tuh ya. Mereka akhirnya cuma mau lihat informasi yang mereka mau lihat. Karena memang media sosial menyettingnya seperti itu. Timeline apa yang sering kita cari itu yang dikasih media sosial gitu. Nah jadi kalau dari atasnya ini bagus, narasi yang turun ke bawah yakin saya pasti bagus. Yakin saya. Tapi di atasnya gontok-gontokan, tiba-tiba saling sindir. Di bawah juga saling sindir. Di atas pakai buzzer, di bawah juga punya buzzer masing-masing. Buzer gak apa-apa, tapi buzzer yang narasinya kayak gimana kan. Saya pernah bilang Pak Mahfud tuh, Pak tangkap aja buzzer aman kita udah. Tapi Pak Mahfud belum tangkap-tangkap ya, mungkin bilang Pak Tito sekalian. Ya maksudnya adalah apa yang terjadi di atas gitu. Berarti buzzer itu sebenarnya ganggu ya? Sebenarnya enggak, kalau dimanfaatkan dengan baik. Yang sekarang ganggu. Yang sekarang apa yang muda ini, nih caleg nih, Bang Roni nih, caleg nih. Caleg, partai punya capres masing-masing gitu. Yang dilemparkan ke masa adalah kita tebakan nama-nama sifat. Si A sifatnya apa ya? Itu kan. Si B sifatnya apa ya? Si C sifatnya apa ya? Yang di bawah ini gontok-gontokan nama-nama sifat nih. Wah ini setia, ini penerus, ini antitesa, iya kan? Perubahan. Perubahan. Sifat-sifat aja nih, kata-kata sifat yang kita tebak-tebak nih. Maunya apa? Maunya adalah narasi ide gagasan dari atas apa? Biar aku misalnya sama kakak. Kan belum boleh kampanye. Iya ide aja dilemparkan, orang udah boleh deklarasi, masa enggak boleh? Pak emang boleh Pak, udah boleh ngomongin ide, visi-visi, gagasan gitu Pak. Biar jelas nih Pak. Kalau ini enggak boleh, boleh dong boleh. Jadi kalau besok-besok kita berdebat di bawah, di golongan masyarakat, kita berdebatnya, kenapa kamu pilih itu? Saya pilih itu karena dia sistem pendidikan yang akan dia terapkan itu bagus. Kamu kenapa? Oh karena sistem kesehatannya. Nah narasinya, jadi tidak ada gontok-gontokan karena dia sifatnya apa, dia begini, dia ini, kubu ini, aliran ini, enggak akan ada begitu. Jadi masyarakat itu akan pintar kalau pendidikan di partai politik, pendidikan politik di partai politik kepada kader-kadernya dan kepada pengikut-pengikut kadernya, itu berjalan. Itu aja sih dari saya. Boleh ditangkapin? Boleh, boleh silahkan, masih ada waktu. Pak Mahfud kita tambah dua jam ya debat nih. Jadi Mat setuju Mat, kalau elitisnya mesti damai turun ke bawahnya mantep. Tadi kan gue udah bilang, tapi yang lebih penting adalah bagaimana penggunaan partai politik manapun, jangan ada buzzer, itu damai pasti. Ini kan yang bikin rusak buzzer. Alah kayak di Bapak gak ada juga, orang kita gak tahu. Sama aja semua ini udah. Iya makan ya, kartu yang sama. Semuanya gak pakai buzzer gitu kan. Kalau kita tanya anak muda gimana? Menurut saya anak muda apatis karena denial-denial kayak gini. Gak mau lihat, oh kubusan aja yang pakai. Sini gak, semua sama udah. Makanya kita perbaikinya bersama-sama. Oke, nah Romo mungkin memenanggapi silahkan Romo. Bapak boleh usul kemudian, apapun namanya buzzer atau apapun juga, tetapi kalau yang mau ditampilkan itu hal-hal yang baik, mestinya akan membawa kebaikan. Betul. Tetapi kalau yang ditampilkan itu hal-hal yang kurang baik atau buruk, pasti akan memecah belah kita di antara warga dan masyarakat. Betul. Tugas kita bersama, tentu para kontestan pemilu, bagaimana untuk menyampaikan hal-hal yang baik siapapun juga, pasti itu akan baik adanya. Kalau bisa, mestinya bisa. Bisa. Mestinya bisa, ya itu loh. Mestinya bisa. Tergantung itikat baik dan itikat politik yang lurus gitu loh dari semuanya. Kalau semuanya di atas duduk bersama, saya yakin anak muda partisipasinya di pemilu tahun 2024 ini akan lebih bagus. Karena kita itu tidak butuh apa-apa ya. Butuh jangka kita pengen damai bisa ngobrol sama tetangga. Ini kita sudah tidak teguran nih. Pak, gara-gara kalian-gara ini dia. Kita sudah tidak teguran sama tetangga ini. Dari dulu sampai sekarang belum baik kan? Waktu itu sempat baik kan. Habis itu muncul poster-poster berantem lagi nih kita. Sekarang ini hewan peliharaan kita aja kucing udah gak boleh nyebrang ke sebelah gitu. Udah di sampel gitu ya. Wah ini kucing warna apa nih gitu kan ya. Iya makanya. Jadi tolonglah mungkin disini Bang Ronia ada peserta pemilu juga parpol-parpol. Tolonglah ide gagasan yang tawarkan kepada kita yang masih muda ini. Biar kita ngikutin dan kita debat di bawah itu. Kita debat yang punya isi gitu. Bukan debat dia ini siapa, orang apa, dari mana agama apa, dia mau hancurkan apa. Setelah ya itu udah lewat, kalau kita gak belajar-belajar gitu kan. Harusnya pernah ada di negara ini, bayangkan aja Soekarno, Sahrir, Hatta semua punya pemikiran yang berbeda-beda. Tan Malaka, Buya Hamka, begitu menghormatinya Soekarno kepada Buya Hamka tetapi mereka berdua ada friksi yang tidak membuat apa-apa gitu. Tapi demi keutuhan bangsa. Soekarno sama Tan Malaka, yang Soekarno bilang kalau seandainya saya tidak ada yang bisa melanjutkan perjuangan ini, Tan Malaka. Tapi dia penjarakan juga, tapi hubungannya tetap baik gitu. Jadi kalau disederhanakan, beda itu biasa Indonesia selamanya. Jangan pakai beda-beda Bu, nanti disubungkan lagi ke PCC lagi nanti nih. Ada tagline-tagline beda, ini kita di pemilu namanya. Terakhir banget, kalau sebagai anak muda ya, sekarang kan survei itu banyak banget ya. Di luar bazar nih, survei banyak banget. Ngaruh gak sih ke anak muda, survei si ini yang lebih mengungguli, yang ini mengalahkan yang ini gitu, lebih tinggi. Calon pemimpin ini gitu, gimana menurut kamu? Saya yakin sih, anak muda itu kenapa selalu menjadi tulang punggung sebuah bangsa ya. Karena anak muda itu tidak bisa dibeli dengan apapun, dia punya pikiran sendiri yang beda. Kayaknya di grup keluarga tuh, kalau misalnya ada kakek, nenek, apa-apa gitu, pasti anak muda sendiri yang males tuh, yang mute kan. Karena males dengan narasi-narasi yang di atas. Dia berdiri sendiri gitu, independen. Anak muda itu selalu kayak gitu. Jadi menurutku tidak akan kebeli. Mungkin ada yang kebeli, tergantung banyak faktor lah kalau kita bicara, karena negara ini terlalu luas, punya banyak unsur di dalamnya gitu. Tetapi banyak di antara anak muda akan berpikir sendiri, bertindak sendiri, dan menentukan suaranya sendiri sih menurutku. Jadi gak bisa lah dipengaruhi atau disetir-setir. Betul, dan anak-anak... Apalagi dengan hoax ya? Betul, iya, iya, iya. Oke, baik. Jadi lebih punya filter. Tapi banyak juga yang sebenarnya termakan hoax. Makanya yang repotnya yang hoax-hoax ini nih. Yang repotnya hoax? Iya. Pak, penindakannya ntar ya Pak ya? Penindakan Pak, kubarkan semua. Coba, bisa gak Pak? Enggak, sebenarnya kita nih sekarang lagi trade-in dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya meminta Pak Mahfud untuk mendamaikan suasana Republik ini dengan suasana yang luar biasa. Pak Mahfud kan kalau ngomong orang pasti dengar Pak. Dengar, iya. Maka itu Pak Mahfud minta tolong untuk menciptakan damai ini di elit-elit yang cukup tinggi ini. Oke. Mungkin pemilu, apa namanya, senandung pemilu damai berikutnya, kita hadirkan semua toko bangsa kali ya? Betul kan? Ada program lagi nih Pak Mahfud. Biar tweet mimpi kereta itu, sumpah saya membaca itu berkaca-kaca saya. Karena dalam hidup saya, saya pengen lihat dua toko bangsa yang memulai ini semua di pemilihan langsung pertama kali 2004. Bisa kumpul bareng gitu? Bisa kumpul bareng, bersatu bareng. Selanjutnya itu semuanya aman-aman menurutku ya. Oke. Nanti kita bisa buktikan. Kita aminin cita-citanya, Mat. Amin. Iya, amin. Cita-cita aja sih tergantung mereka-mereka lah. Tergantung mereka-mereka lah. Mat, terakhir kamu mau nambahin enggak? Biar adil, moderat itu adil semua juga mesti dikasih kesempatan. Silahkan. Iya, makasih dulu buat Pak Mahfud. Yang pertama yang kayak tadi Romo udah bilang juga telah menjaga biar kita tetap pemilu. Yang keduanya pemilu udah dipastikan akan berjalan, 100% akan dilaksanakan. Selanjutnya kita memikirkan bersama bagaimana pemilu itu berjalan dengan damai gitu. Dan kayaknya ini perlu semuanya deh, bukan anak muda doang atau orang tua doang, bukan ahli hukum doang, bukan anggota DPR doang. Semua harus bersatu padu untuk menciptakan pemilu yang damai. Karena buat apa kita punya pemimpin tapi enggak stabil nih gitu. Di antara kita sesama masih saling memaki, masih saling fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya mungkin kayaknya di next pemilu 2029 kayaknya kita udah mulai memikirkan deh. Dari 2024 pas ke punya presiden, anggota DPR baru dan semua-semuanya yang baru, kita udah mulai memikirkan untuk pemilu di 2029 kayak apa gitu. Secara sistemnya, undang-undangnya, ada keterwakilan mungkin disabilitas apa masuk ke situ, perempuan apa masuk ke situ, damainya kita susun gimana biar damai. Jadi kita enggak buru-buru waktu kayak sekarang gitu. Udah mau 2024 Februari, pemilu, baru kita buru-buru di sekarang. Bahwa untuk sosialisasi pendidikan politik, jaga masa, jaga poskambling, dan lain sebagainya baru terburu-buru. Jadi mungkin ke depannya kita sama-sama gitu. Karena buat apa sih, buat apa kita menang, buat apa kita menjadi pemimpin, kita menjadi wakil rakyat, kalau rakyat yang kita pimpin sendiri saling bertikai di bawah. Buat apa? Oke, enggak bisa merangkul semua gitu ya. Tidak bisa merangkul semua. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.